Oke, kita lanjut ke bahasan yang berikutnya. Setelah pendahuluan kita susun, langkah berikutnya kita membuat di bab 2-nya. Bab 2 itu namanya beragam. Ada yang kajian pustaka, ada yang pinjuan pustaka, dan seterusnya. Ini semuanya tergantung kebijakan dari masing-masing institusi. Kita contohkan yang model ini aja deh. Pinjuan pustaka. Di tinjuan pustaka ini sebenarnya nanti ada 4 elemen atau 4 bahasan mendasar. Yang pertama itu tentang landasan teori. Secara umum dulu ya, landasan teori. Di landasan teori itu isinya berkait dengan apa? Grand teori. Kalau ada middle rank atau application teori. Terus ada variable-variable yang dipeliti. Berkaitan dengan itu. Jadi ada tiga di landasan teori, ada grand teori, middle rank teori, variable-variable yang dipeliti. Minimal itu. Yang berikutnya, yang kedua. Di dalamnya ada yang terkait dengan penelitian perdagang dulu yang relevan. Makanya kemarin ketika kita nyusup konsep, kita diminta untuk sambil mempersiapkan penelitian terdahulu sebagai bahan untuk menyusup konsep. Kalau sudah punya itu, nanti penelitian terdahulu tinggal menampilkan di situ. Jadi landasan teori dan penelitian terdahulu kita asumsikan sebagai kitab yang akan dipakai untuk apa? Sebagai bahan landasan untuk membuat model yang tidak kerangka pemikiran. Jadi teori kita ungkap, penelitian yang pernah ada kita ungkap. Dari situ kita menerjemahkan konsep pikir kita tentang ketika itu. Yang keempat, ini opsional tergantung model penelitian kita. Hipotesis. Opsional maksudnya apa? Tergantung penelitian kita itu ada hipotesis atau enggak. Ketika tidak ada, jangan paksakan ada hipotesis. Terus, model susunannya juga ada berbeda-beda. Ada yang hipotesis itu dijadikan satu dengan kerangka pemikiran, ada dua. Itu tergantung dari panduan di masing-masing. Tapi intinya bahwa kita membuat kerangka itu dasarnya adalah teori dan penelitian yang terdahulu sebagai kitabnya, sebagai landasannya. Nanti ada tambahannya yaitu yang namanya kerangka pemikiran. Berarti penjelasan logis, penalaran logis tentang apa yang kita bahas. Jadi harus ada pemikiran dari peneliti. Di situ yang diungkapkan. Kita bahas satu-satu, seandainya modelnya adalah model yang seperti ini. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori itu, minimal itu, seperti sudah diungkapkan tadi, minimal terdiri dari grand teori. yang berkaitan dengan apa yang kita bahas nanti. Yang kedua, middle rank teori itu opsional sebenarnya. Middle rank teori itu opsional. Kalau memang ada atau tidak. Tapi kalau untuk level S1, kayaknya middle rank teori tidak ada. Grand teori-nya mungkin tidak. Tidak benar-benar grand teori. Terus, setelah itu, jadi middle rank teori atau teori aplikasi bisa ditambahkan. Yang berikutnya, variabel-variabel yang kita teliti. Kalau variabel model kita, saya ambilkan dari konsep awal misalnya, kalau konsep awal kita itu seperti ini, konsepnya seperti ini, berarti di teori ini, nanti variabel-variabel yang kita teliti apa? Ya, skill training, kompetensi, peralatan kerja, perubahan kerja, minimal itu harus diungkapkan. Oke, landasan teori itu dimulai dari, contohnya harus di sini, grand teori. Grand teori itu yang namanya grand teori. teori yang menjadi indok penelitian ini apa? Seharusnya, dia langsung mengarah kepada apa? Kalau kita berbicara tentang, misalnya, teori contohnya, resource-based teori. Teori tentang sumber daya, biasanya orang-orang kemasaran, banyak yang menemukan itu. Atau yang berkaitan dengan service, berarti service dominan logik. atau yang terkait dengan tentang perilaku, jadi SDM, behavioral teori misalnya. Terus ada juga teori misalnya di keuangan, seringkali pakai teori agensi, dan seterusnya. Nah, grand teorinya apa? terserah kita. Tapi, untuk S1, contoh yang ada di sini, ini hanya sebagai contoh, biasanya S1, kalau diminta untuk grand teori yang sesungguhnya, itu agak kerepotan. Makanya, diseringkali, institusi mengeratkan, bahwa oke lah, kita mulai dari apa sih? Dari konsentrasi masing-masing, bidangnya. Karena kita berbicara tentang script training teori, potensi, peralatan, beban kerja, dan sebagainya, maka ini ada di wilayah mana? MSDM. Oke, berarti, yang pertama di landas 1, bukan MSDM. Isinya apa? Isinya adalah tentang definisi dari MSDM. Mau dimulai dari manajemen itu apa boleh, SKM apa boleh, dan seterusnya. Tapi, inti di sini nanti akan menemukan apa sudah. Di sini, isinya apa? Minimal terdiri dari tiga pendapat, pengertian dari tiga ahli yang berbeda, dan termuat dalam sumber atau buku yang berbeda. Tidak boleh pendapat dari tiga orang, terus dikemukakan dalam, satu buku yang sama. Jadi, kita mengambil pendapatnya si A, si B, si C, tapi di bukunya D saja. Jangan. Yang bervariasi. Caranya gimana ya nanti ketika kita masuk ke teori, kalau belum bisa membuat kalimatnya, ini kita buat saja ketika definisi itu sesuatu, apa adanya saja. misalnya definisi MSTM dari Manulang misalnya, itu diungkap saja, Manulang tahu berapa, terus diungkap saja yang diungkap apa, teori tentang itu menurut dia apa. Jadi, diungkap saja itu, poin-poin-poin itu saja. Sama juga dengan teori yang berkaitan dengan ini. Jadi, yang berikutnya, teori yang berkaitan dengan MSTM, berarti dalam kasus ini. Isinya apa? Isinya bukan berarti, oh teori MSTM itu enggak. Tetapi, yang dimaksud di sini, nanti carilah hal-hal yang terkait dengan MSTM. Misalnya, apa sih pentingnya MSTM? Apa manfaat dari MSTM? Apa alasan diperlukan MSTM? Dan seterusnya. Dimunculkan apa adanya dulu. Baru nanti disusun dalam bentuk kalimat kita. Yang berikutnya, lingkup dari MSTM. Lingkup MSTM artinya apa? Artinya, kita menunjukkan bahwa MSTM itu membahas tentang apa saja. Kenapa ini diperlukan? Diperlukan karena ini membatasi kita bahwa variable yang kita terdiri itu memang benar-benar variable-nya MSTM. kalau dalam hal MSTM. Jangan sampai kita berbicara tentang MSTM, kita ada di lingkup MSTM, tapi yang dibahas tentang kepuasan konsumen misalnya. Atau sebaliknya, mereka yang ada di pemasaran, jangan sampai nanti variabel-variabel yang kita teliti itu misalnya tentang SDM-nya, kinerja SDM-nya misalnya. jadi jangan sampai seperti itu. Atau misalnya ketika penelitian kita di bidang strategi, kalau di bidang strategi, strategi secara umum, ya kinerjanya berarti kinerja organisasi, bukan kinerja SDM-nya. itu yang diperlukan. Terus, setelah itu, beri simpulan definisi yang dimaksud dengan MSTM itu, MSTM dalam penelitian ini. Maksudnya, bukan berarti kita menyimpulkan dari biaya-biaya ada. Bolehlah kalau S2, S3. Karena S1 itu arka keberatan kalau menyimpulkan. Tetapi intinya adalah beri simpulan atau memilih salah satu definisi yang sesuai satu definisi yang dimaksud MSTM dalam penelitian ini yang sesuai dengan objek yang jadi penyusiaan. Teori yang kita menganggapkan banyak, tapi dalam penelitian ini kita mau pakai apa? Maknanya apa? Dari didekatkan pada pendapat siapa. Terus yang berikutnya, yang berikutnya ini sebenarnya ada middle rank teori. Misalnya, ini opsional ya, kalau middle rank teori itu opsional. Misalnya, contoh middle rank teori itu yang pertama kita berbicara tentang dari grade teorinya mungkin di dalamnya itu tentang apa? Oh, kaitannya dengan apa sih? Oh, kaitannya dengan perilaku SDM. Kalau terkait dengan perilaku SDM, berarti kita bisa juga mengemukakan tentang teorinya tentang apa? Tentang perilaku. atau kaitannya organisasi atau apa, misalnya. Ini opsional juga. Jadi, tidak wajib ada kalau S1 ya. S1 itu tidak wajib ada tentang ini, misalnya. Isi di dalamnya apa? Sama dengan yang atasnya. Definisi tentang perilaku SDM, misalnya pentingnya apa, manfaatnya apa, lingkupnya apa, simpulan, dan seterusnya. Sama dengan ini, isinya. Ini ada agar kita mudah membuat teori. Terus, ini jadi perilaku tentang berhubungan dengan perilaku perilaku SDM, misalnya. Ini juga perilaku SDM. Pokoknya terkait dengan hari utuh. Yang berikutnya, ketika ini selesai, misalnya, ketika meddling teori sudah, yang berikutnya, kita berbicara tentang variabel yang kita teliti. Variabel yang kita teliti apa? Misalnya ada ini, berarti beban kerja. Kalau misalnya modelnya seperti ini, berarti tentang beban kerja. Berarti mulailah dari beban kerja. Isinya apa? Sama dengan tadi. Definisi dari beban kerja. Minimal terdapat tiga definisi tentang beban kerja dari ahli yang berbeda dan dimuat pada buku yang berbeda. tinggalkan pertama hanya menyebutkan itu. Tetapi nanti dibuat kalimat yang berikutnya atau kalau dalam ranah S2 itu minimal harus dielaborasi, diberi penjelasan menurut pemahaman dari peneliti. Maksudnya ketika kita mengungkapkan ini, beban kerja merupakan apa ini menurut siapa, nanti dijelaskan menurut pemahaman peneliti itu makna dari yang diungkapkan oleh peneliti ahli tadi apa. Kedengangkapan situ. Yang kedua, teori yang berhubungan dengan kita membahasnya beban kerja, berarti kita berbicara tentang beban kerja. Manfaat beban kerja itu apa, pentingnya apa, kenapa diperlukan, dan seterusnya. Terus faktor yang mempengaruhi. Kenapa tidak harus ada tentang faktor yang mempengaruhi? Karena posisi beban kerja itu sebagai variabel dependen. Sehingga ada teori yang menjadi landasan bahwa yang terkait dengan beban kerja itu yang mungkin dapat mempengaruhi adalah apa-apa. Misalnya ada kalimat di buku mengatakan bahwa beban kerja seorang pegawai ditentukan oleh banyak hal seperti satu apa, dua apa, tiga apa, itu maksudnya. Sehingga kita punya bekal bahwa variabel yang nanti akan kita jadikan sebagai faktor itu memang faktornya beban kerja. Yang berikutnya dimensi atau indikator dari beban kerja. Indikator itu apa? Alat ukur yang nanti akan kita pakai. Tinggi rendahnya beban kerja itu bisa dilihat dari apa saja si poin-poin itu. Yang berikutnya ada simpulan sama dengan tadi beri simpulan maksudnya simpulan itu adalah bukan membuat sendiri tapi memilih pilih salah satu definisi dari ini dan lingkungnya berserba sumber yang dikaju. Ini isinya ini terus yang berikutnya kalau kita sudah sampai pakai variable yang independennya kita berikutnya mengarah ke faktornya skill training atau pelatihan keterampilan berarti disini apa bahasan berikutnya tentang pelatihan keterampilan kita isi di dalamnya itu apa? definisi dari pelatihan keterampilan sama dengan tadi kriteriannya terus teori yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan terus dimensi indikator yang digunakan dan simpulan atau pilih salah satu definisi dan indikator yang sudah kita kemukakan di atas disini ini salah satu dari yang sudah kita kemukakan terus yang berikutnya kalau tentang hal itu sudah misalnya yang variable berikutnya ya variable yang kita teliti yang lainnya misalnya disini ada kompetensi oke berarti isinya apa isinya nanti sama dengan yang sebelumnya ada definisi ada teori yang terkait dimensi indikator dan apa definisi yang kita pakai yang berikutnya apa yang berikutnya sama yaitu yang terkait dengan variable berikutnya disini kebutuhan perlahan isinya sama nah terus kalau ini sudah berarti kita sudah punya teori kitabnya tapi ada ada juga di model yang lainnya yang punya panduan bahwa ketika kita berbicara tentang teori awalnya sudah ada tentang permasalahan pertama bahwa kerja terus berikutnya masuk ke faktornya pelatihan keterampilan ada juga yang langsung kerangka dibuat kerangka dan hipotisinya ada juga yang disini logika dikaitkan antara pelatihan dan oke itu caranya bagaimana cara mudahnya itu seperti ini ada berbagai macam cara yang dipakai tetapi intinya bahwa ketika kita mencarilah tidak usah terlalu repot repot yang penting ada poin-poin ini yang nanti kita kembangkan dari definisinya dulu dari teori yang terkait dari dimensinya baru kasih sempulah baru setelah itu kita buat narasi oke terus yang berikutnya ada penelitian terdahulu penelitian terdahulu ini juga banyak terkait dengan konsep yang sudah kita susun ketika kita menyusun konsep berarti kita sudah mempersiapkan diri tentang penelitian-penelitian yang lepas penelitian-penelitian yang menjadi landasan gap ataupun penelitian yang dipakai untuk penguat kita sebagai referensi kita nah mengungkapkan penelitian terdahulu itu ada banyak macamnya ada yang bentuk narasi ada juga yang bentuk tape terserah mau pakai yang mana tergantung panduan di tempat mas-masih nah isinya apa isinya terkait dengan apa kalau dalam gunung tabel nanti di narasi tinggal dibuat narasi isinya tentang penelitian peneliti tahun kapan misalnya tahun setiap metode yang dipakai misalnya metodenya itu penelitian 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 pendekatan jalur misalnya terus pengambilan data pengumpulan datanya dengan questionnaire atau langsung dengan questionnaire terus juga analisinya pakai misalnya apa sih misalnya menggunakan menggunakan questionnaire yang nantinya diperjemahkan dalam beberapa pengumpulan ini yang terkait dengan dengan variabelnya apa misalnya dengan variabel apa misalnya terus habis itu ada hasil penelitian itu apa hasil yang diperoleh dari penelitian itu apa terus ada kesamaan atau penelitian penelitian ini dengan penelitian kita kesamahannya dimana apakah diperbedakan di variabelnya apakah di metode yang dipakai dan seterusnya nah kesamaan itu juga opsional boleh ada boleh enggak tetapi yang perlu ada adalah tentang perbedaan perbedaan itu kalau perbedaan dengan penelitian kita apa perbedaan dengan penelitian kita ya sampai pada metode analisis belum sampai pada hasil kalau disini yang ini diperbandingkan dengan rencana penelitian kita bukan penelitian satu dengan penelitian yang lain jadi nanti ada perbedaan apa misalnya disini bahwa penelitian ini pada Bukan Doja yang lainnya apa terserah bergantung dari konsep yang dibusung masing-masing di penelitian terdahulu ini minimal itu ada artikel yang menunjukkan gap yang ada tadi yang dipakai di penelitian terdahulu ini asalnya dari mana yang dipakai di latar belakang masukkan di ini juga yang nantinya akan dipakai untuk membuat penelitian masukkan ke sini itu latar belakangnya terus lantas kalau ini sudah bagaimana nanti kita baru menusun kerana penelitian contoh yang lain misalnya kita kasus yang berikutnya kalau kita menggunakan model konsep yang ini ketika kita membuat jalur intinya sebenarnya sama kalau seperti ini berarti penjelasan tidak akan saya ulang MSDM walaupun sebenarnya teori yang sesungguhnya bukan yang seperti ini middle ring teorinya apa misalnya berarti apa definisi teori yang berhubungan dan simpulan lagi pasti ada simpulan di akhirnya yang berikutnya middle ring teori middle ring teori teori aplikasinya apa itu terserah kalau berkaitan dengan kinerja berarti apa yang berkaitan dengan pemasaran apa yang terkait dengan berlaku ini sama ini opsional aplikasi itu sama terus yang diperlukan berikutnya yang terkait dengan variabel yang kita teliti variabel yang kita teliti apa yang pertama kinerja yaudah selanjutnya tentang kinerja isinya sama dengan penjelasan berikutnya definisi dari kinerja yang terkait dengan kinerja berfaktor yang mempengaruhi kinerja selalu pakai referensi dimensi atau indikator dari kinerja misalnya misalnya kalau setelah itu kita bisa membuat simpulan contohnya misalnya contoh tampaknya dasarkan puraian yang sudah disebutkan di atas maka yang dimaksud dengan kinerja dalam pembedaan ini adalah apa dari pendapat siapa yang menyatakan bahwa kinerja adalah yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya yang kedua yang kedua itu kita berbicara tentang apa berbicara tentang motivasi demikian kita berikan teori tentang motivasi isinya apa sama dengan tadi isinya tentang motivasi definisinya teori yang terkait dengan motivasi faktor yang mempengaruhi yang nama sini terus dimensi atau indikator dari motivasi terus terakhir diberi simpulan contohnya disini simpulannya motivasi sudah kinerja sudah motivasi sudah variabelnya yang berikutnya yang perlu dicari teori tentang apa gaya kepemimpinan transformasional karena variabel kita itu berarti gaya kepemimpinan pimpinan transformasional isinya sama isinya apa aja isinya ya terkait dengan hal itu definisi teori yang terkait faktornya nah disini yang membedakan disini gaya kepemimpinan itu sudah menjadi variabel antecedent variabel ujung ini tidak perlu faktor yang mempengaruhi kalau memang sudah sampai disitu tidak perlu faktor yang mengaruhi kenapa ini variabel independen variabel di ujung kiri terus yang berikutnya kalau ini sudah yang terakhir itu tentang pengawasan terakhir tentang pengawasan isinya apa sama dengan tadi definisi dari pengawasan dari pengawasan terus peori yang terkait dengan pengawasan dimensi atau indikator pengawasan terus simpulan yang dipakai apa saja ini sebagai contoh dalam tulisannya ya sebagai contoh sampai sini berarti teori kita cukup berarti ada beberapa teori ada terkait dengan hal ini misalnya juga ada teori tentang kinerja motivasi orang kinerja motivasi kemungkinan terang informasional yang terakhir adalah pengawasan jadi sudah lengkap bahwa yang muncul di situ adalah variabel dan kita berikutnya ketika kita sudah punya ini landasan teorinya sudah yang berikutnya tentang penelitian terdahulu penelitian terdahulu itu sama dengan yang sebelumnya isinya adalah seluruh penelitian yang terkait atau dijadikan referensi oleh kita baik sebagai penguat maupun untuk menunjukkan gapnya semuanya harus ada yang bisa dimunculkan dalam bentuk macam-macam bisa narasi bisa juga tabel seperti yang sudah kita jelaskan oke sampai disini kita berbicara tentang tinjauan pusaka atau di bab dua terkait dengan landasan teori dan penelitian terdahulu terkait